Happy weekend food lovers, hari ini ada yang spesial loh di Detektif Rasa. Ikuti investigasi weekend dan kino saat mencicipi beragam kuliner pedas di tempat makan milik artis-artis top Indonesia. Tapi apakah rasanya juga top banget food lovers? Siapkan nyali food lovers untuk menghadapi serangan teror ayam pedas yang bakal membuat lidah menjerit. Rasakan juga kejutan rasa pedas dari ceker ranjau yang memiliki kuas cabai melimpa. Cicipi semangkok bakso spesial dengan kuah gurengan pedas membara yang mampu membuat siapapun kewalahan dengan rasa pedasnya. Temukan semua kelezatan rasanya dalam sentuhan pedas yang unik, enak dan meledak hanya di Detektif Rasa, bukan sekedar icip-icip. Mantap ya. Kino, kita mau kemana sih? Pokoknya gue akan ngajakin lo makan seperti biasa dong, menginvestigasi makanan di tempat makan yang punyanya atau pemiliknya adalah rekan sejawat gue. Asyik, rekan sejawat bro. Asyik, rekan sejawat bro. Artinya, teman-teman yang profesinya sama, ya bener ya artis atau entertainer lah. Tapi punya bisnis kuliner, kita pengen tau, ini kalau artis tapi punya bisnis kuliner itu emang restoran makanannya enak atau cuman mendompleng? Aduh, jangan dong, jangan dong, jangan dong. Ya, ternyata-ternyata. Oke, langsung aja yuk. Benar-benar gak? Di mana, di mana? Punyanya siapa dan makanannya apa, lucu kan gue ajak. Gue pikir mau tentang. Biar seru ya. Menu ayam goreng dan ayam bakar mungkin sudah biasa ya, food lovers. Namun, bagaimana dengan menu bernama ayam jerit? Ya, menu yang sekaligus nama dari tempat makan milik artis cantik Titi Kamal ini wajib banget dikunjungi. Khususnya buat food lovers yang doyan makan pedas hingga menjerit-jerit. Berada di kawasan benungan hilir Jakarta Pusat, suasana tenang dan nyaman juga bisa food lovers dapatkan sambil menyantap menu-menu lezat di sini. Salah satu menu andalan di sini bernama paket AJ2. Satu set nasi hangat yang disajikan bersama ayam suir pedas, serta tahu dan tepek goreng ini memiliki rasa pedas hasil dari perpaduan cabai merah dan rawit giling yang dijamin mampu membuat lidah menjerit dalam sekali suap. Wadaw! Cicipin juga menu bernama ayam jerit kernyes. Ayam goreng crispy yang dipadukan dengan sambal yang sangat pedas ini benar-benar bakal mampu bikin lidah terbakar nikmat dalam rasa pedasnya. Nah ini yang gue bilangin, restoran punya artis dan banyak yang suka banget. Tempatnya juga strategis banget. Oke ini namanya adalah ayam jerit. Punyanya Titi Kamal, istrinya Christian Sugiono. Nah apakah benar-benar makanannya... Bikin menjerit-jerit gitu ya dengan namanya ayam jerit. Atau cuma karena mendompleng aja nama artisnya. Kita akan buktikan langsung yang ayam jerit. Let's go, kita coba. Perasaan gue juga gak enak. Aduh sama, mau liat gak? Mau liat gak food lover? Tuh, langsung aja yuk. Perut langsung panas. Perut panas, perut panas. Aduh! Ini pedes yang bikin lagi kayak gini. Panas dan pedes di mulut. Panas di perut. Eh, tapi Nus gak mau coba ini punya gue, Nus. Boleh juga, tapi selama kan? Boleh, tapi selama kan? Sama tapi kan bumbunya. Tapi bumbunya sama, cuma sensasi ya bedanya satu sur, satu enggak, ya kan? Sama-sama. Wah, kalo punya yang ini lebih mudah lagi dipunyanya. Kalo punya gue, Nus. Maksudnya? Tapi sama sebenernya. Mungkin ya. Tapi kalau ini ada sensasi makan ayamnya aja gitu. Iya, iya. Kalo ini gampang, karena suir-suir semuanya. Ya, dan aku juga ada side dish-nya nih. Ada tahu sama ada tempe. Jadi mungkin kalo yang mau makannya banyak, Pasin yang kayak aku kali ya, J2. Pas banget. Wah, peringetan kok. Enggak kelar-kelar kayaknya nih. Enak soalnya. Enak ya? Oke, food lovers. Nih kita udah makan dua menu dari restoran Titikama alias ayam jerit nih. Terus abis itu ngapain lagi dong? Waktunya penilaian. Yuk kita mulai menilai. Yes, tempatnya. Tempat si ayam jerit ini menurut gue cukup proper. Atau bahkan lebih proper dari tempat-tempat ayam detrek lainnya. Ayam pada umumnya gitu ya. Betul. Karena ini emang bisa buat ngukurkan juga. Jadi mungkin buat yang mau makan sih yang sama kerjaan tugas bisa melipurkan kesini. Langsung aja untuk tempat kita kasih nilai. 8. Next untuk penyajiannya. Ya penyajian sebenernya simple aja ya. Simple ya pada umumnya ayam geprek gitu. Nasi dengan ayam dan sambal. Tapi emang yang bikin seru tuh warna sambalnya itu loh. Merah merona. Merah merona. Iya benar. Jadi langsung aja untuk penyajian kita kasih nilai. 7. Next harganya kita kasih tau dulu ya. Kalau yang tuh punya aku tadi berapa harganya? Ini paket AJ2. AJ2 itu nama paketnya ngomong-ngomongnya Food Lovers ya. Harganya adalah 32.900 rupiah. Hmm not bad loh. Banget. Dengan aku dapet additional tahu sama tepe. Porsinya juga untuk satu orang ini kenyang loh. Kenyang banget. Sedangkan punya gue namanya paket ayam drip. Ini harganya lebih murah daripada punya nikahin. Harganya cuma 20.000 rupiah. Jadi kalau untuk harganya sebenernya aman-aman dan standar masuk akal. Dan juga kantong ngebel lah. Kantong ngebel tapi ngomong-ngomong kalau kita kompar sama tempatnya juga. Menurut aku sih worth it ya. Oh itu dia. Rasanya. Tempat lain-lain lain menurut gue harganya segitu cocok banget ya. Jadi langsung aja untuk harga. Gue sama nikahin kasih nilai. 7. Next. Untuk rasanya. Rasanya yah itu sih gak mau ditanya. Boleh dilihat hidungnya nikahin. Ini keringatnya loh. Pedas. Pedasnya tuh berasa banget di mulut. Tapi apa ya bikin lagi terus gitu loh. Iya itu dia. Bikin gak mau berhenti. Bikin lagi terus ngunyah terus ngunyah. Kayaknya kalau emang lagi lapar atau lagi misalnya spicy freak. Kayaknya satu pasti gak cukup sih ya. Jadi rasanya langsung kita kasih nilai. 8. Jadi rata-rata nilainya adalah. 7,5. Iya versi gue dan juga nikahin. Versi detetive rasa. Iya. Kalau masih penasaran juga gak percaya sama gue sama nikahin. Ah, tastenya nikahin sama kimas masih diragukan nih. Cobain sendiri deh datang aja kesini ya. Di Ayam Jerit. Tempatnya dimana? Di filmnya? Ben Hill. Ben Hill. Jadi langsung datang kesini. Oke. Makan lagi. Ntar dulu kinos. Dari makan mulut. Lu kan senilain udah. Artisnya kita kemana lagi sih? Nah berikutnya. Pastinya dong. Unik, enak dan meledak. Oke pasti. Meledak. Tapi ini punya artis juga. Hah? Siapa? Artisnya komedian lu pasti tau dah. Kalau gue sebutin namanya pasti tau gampang banget. Ini makanannya dan artisnya juga lagi happening sama-sama. Oh jadi restorannya happening? Artisnya juga lagi happening siapa ya? Kira-kira rasanya happening juga gak ya? Ya makanya kalau penasaran gue sama Niken kemana? Makanannya dimana seperti apa? Saksikan terus. Datang-datang masuk. Buka sekedar. Itik-itik. Ngomong-ngomong food lovers ini. Kenapa saya jadi mandi begini ya? Gila. Wah seru Niken seru sih. Ini kan seru sih. Ini seru nih seru. Sampai ke leher-leher dong. Sampai ke leher datang gokil.